Pemirsa upaya dalam memutus mata rantai COVID-19 gencar dilakukan. Anggota Kuramil 2 Kamipang, Kodem 1015 Sampit pun gelar aksi penyemprotan disinfektan bersama perangkat Desa PJ Kepala Desa Luwukiri bersama tim relawan Desa Luwukiri, Kejamatan Kamipang, Kabupaten Katingan. Kita simak liputan. Pasien COVID-19 akibat terjangkit virus corona di Indonesia terus bertambah. Kondisi ini membuat seluruh masyarakat di tanah air wajib waspada. Tak hanya pemerintah tapi segenap lapisan masyarakat pun ikut berupaya memutus mata rantai COVID-19. Anggota Kuramil 2 Kamipang, Kodem 1015 Sampit melaksanakan penyemprotan disinfektan bersama perangkat Desa PJ Kepala Desa Luwukiri beserta tim relawan Desa Luwukiri, Kejamatan Kamipang, Kabupaten Katingan pada selasa 25 Mei 2021. Batituut Koramil 2 Kamipang, Kodem 1015 Sampit, Sermadidi Dwiha mengatakan dalam pelaksanaan penyemprotan disinfektan ini merupakan upaya dalam memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 di Kejamatan Kamipang. Sasaran dalam penyemprotan disinfektan dilaksanakan di tempat-tempat umum serta keramaian. Selain itu juga memberikan edukasi terhadap masyarakat tentang prokes dan anjuran pemerintah dalam memberantas virus COVID-19 yang sampai saat ini masih menjadi masalah bersama. Dan Ramil 2 Kamipang, Kodem 1015 Sampit, Leda Jad Subroto, secara terpisah mengatakan bahwa tim bersama relawan tidak hanya melaksanakan kegiatan penyemprotan disinfektan, tetapi juga memberikan himbawan kepada masyarakat agar mematuhi prokes guna memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Tim Liputan melaporkan.